Intro Halo sahabat tajarian, apa kabar? Selamat berjumpa di program kita dengan nama ITALK Ini adalah sesi pertama di mana kita membuat program talk show Yang mengangkat isu-isu yang hot di dunia perhotelan dan pariwisata di Indonesia Tujuannya adalah supaya kita semua mendapat inspirasi Solusi-solusi apa yang bisa kita lakukan Sehingga situasi bisnis di hotel penuh dengan etika yang baik Nah jadi program ITALK ini sebetulnya kalau kita lihat Kalau kita maknai, kepanjangannya adalah Ikin Talk Biasanya teman-teman bisa lihat tulisan saya Sekarang kita bisa berjumpa, lihat di kamera Sehingga bisa sangat jelas, karena secara visual Nah di program ITALK yang pertama ini Kita akan mengupas tentang perang harga Ini isu yang hot Kalau kami lihat sebagai media adalah isu yang sangat betul-betul panas Sehingga kita perlu cari jalan keluarnya Jadi pertanyaan dalam program ini adalah Perlukah kita berkompetisi atau kita berkoalisi Atau kita berkolaborasi Yang mana yang harus kita lakukan? Nah disini kita sudah ada narasumber yang sangat heboh Sangat berpengalaman di industri Harapannya kita bisa belajar bersama Yang pertama ada Om Jimmy Halo om, gimana kabarnya nih? I'm good, excellent Selamat datang di program kita, program ITALK Satu lagi ada Om Novi nih Halo Apa kabar om? Luar biasa Luar biasa Nah ini temanya seru ya, kira-kira ya? Kita akan bahas bersama Apakah kita akan berkolaborasi atau berkompetisi Itu tema utama kita Betul Nah sebelum kita mulai, boleh dong saya tanya aja gitu Boleh, silahkan Kira-kira kalau kita lihat nih secara makro Dari skala 1 sampai skala 10 Sebetulnya situasi perang harga itu sekarang ada di level berapa Om? Saya dulu nih Ya, 1 terendah dan 10 terparah Kalau saya bilang mungkin bisa 11 Wow Kenapa 11 ya? Karena kita lihat pertama Baik secara platform manapun Kalau kita mau ngomong online dan offline Semua harga, semua berbentrok Yang sudah kita pahami Bintang 5 jualan bintang 4 Bintang 4 jualan bintang 3 Bintang 3 jualan harga bintang 2 Malah yang lucunya bintang 2 jualan harga bintang 4 Ini nanti akan kita bahas Jadi udah segitu parahnya Om ya situasinya ya? Ya, seperti itu kejadiannya Kalau Om Novi sebagai praktisi gimana kira-kira gambarannya? Situasi kita ini perang harganya ini udah bener-bener beratang Di Jogja specifically ya Ya Jogja Agree dengan Pak Jimmy bahwa Sudah di level yang sangat mengkhawatirkan ya Both investor Unit itu sendiri juga employee-nya saya pikir secara merata Bukannya naik pendapatnya menurun ya Years on years ya Kebijakan juga mengaruh di situ Tapi agree bahwa perang harga udah mengkhawatirkan sekali Sudah sangat mengkhawatirkan Oke, jadi kita mulai bicara yang pertama ya Poin yang pertama Di segmen pertama ini kita akan bicarakan Kira-kira faktor apa saja sih yang mempengaruhi Jadi kok bisa perang harga itu sangat heboh Kira-kira faktor-faktor pemicunya itu apa saja sih? Om Jimmy nih rasanya Dari pengamat dulu nih Om Jimmy sebagai founder Factor Club Ya oke Sebagai apa yang sudah saya analisa di revenue Factor Club ini Di mana kita berbicara Mau ngomong Bali, Jakarta, Jogja Pasti satu faktor utama adalah over supply Di mana jumlah pengunjung yang makin berkunjung di satu kota Dengan jumlah hotel yang bertumbuh Mungkin karena investor sekarang makin banyak Hotelnya makin banyak Cuma banyaknya owner hotel lupa Bikin hotel lupa gimana jualannya Nah jadi makanya inilah yang terjadilah perang harga ini Di mana hotelnya semakin bertambah Supply-nya malah berkurang Kita coba traceback ke belakang Di tahun 2015-16 yang waktu itu terjadi larangan Pemerintahan atau government untuk di hotel Untuk melakukan meeting ataupun pertemuan di hotel Ini sudah sangat signifikan sekali Menjadikan satu market hotel yang tadinya bisa Memfeeding revenue ataupun pendapatan hotel Langsung hilang Hotel langsung melakukan jumpalitan 1.001 cara untuk bagaimana bisa bayar listrik Bayar gaji, bayar semua expensesnya Akhirnya mau gak mau deh Tabrak aja pokoknya selama ada revenue masuk Revenue masuk Yang penting dapat duit gitu ya Yang penting dapat duit bisa gajian Karyawan dapat service cash karyawan seneng Seperti itu Ini sih terjadi Terjadi di Indonesia Bahkan kita kalau mau ngomong secara global lagi Ini bukan hanya di Jawa, Bali Jawa dan Bali saja Bahkan di Sumatera pun sudah terjadi Bahkan Batam sekalipun yang 2016 growth bisnisnya bagus 2018 growthnya turun Hotelnya bertambah Batam juga lebih suffer Jadi mostly hampir di seluruh Indonesia ini sudah terjadi Wow Luar biasa ya Yes Nah berarti kalau saya rangkum dari orang Jimmy Satu faktor yang pertama adalah karena Supplynya sudah kelewatan batas Terus kemudian yang kedua Karena faktor-faktor yang lain apa lagi tadi? Yang penting sih karena memang sudah over supply Over supply Dan demand sendiri yang baik secara domestik juga ikut mengurangi Tapi memang kalau kita ngomong secara transient ataupun bisnis yang dalam artian bukan group Sebenarnya ada aja ya Novi Caranya gimana untuk si FIT ini datang didukung oleh sekarang pesatnya zaman dengan adanya online travel agent Ini rada menolong Tapi ini juga sebenarnya racun juga buat hotel gitu loh Yang akan kita bahas nantinya Cuman yang maksud kita disini adalah bisnis hotel yang secara core Yang kalau kita basic core Corporate travel agent ataupun kita ngomong secara government sendiri Begitu governmentnya kemarin ditutup Ini mau macu Makanya 2015-2016 tuh keadaan Jogja itu sudah parah banget waktu itu Pas saya masuk Jogja di 2016 Perang harganya itu sudah magnificent Itu udah level 11 Itu pedes banget Gak boleh nyebut brand Berarti faktor yang kedua lebih ke regulasi Regulasinya Tamu-tamu government bisa meeting Karena regulasi itu di stop Akhirnya terjadilah perang harga itu Karena mereka saling rebutan kue Yang tadinya kuenya di mais Terus kemudian ngambil kue yang lain Nah kalau sekarang Om Novi nih Kira-kira dari praktisi sendiri ini Dengan dampak perang harga ini Kira-kira pemicu yang lainnya itu apalagi Kalau dilihat temen-temen kenapa kok dia saling perang Apakah karena ada faktor-faktor tekanan dari pihak-pihak tertentu atau gimana Saya pikir juga role yang paling utama adalah Owners tersebut ya Owners tersebut berekspektasi terhadap unitnya Mungkin di dunia sana itu bahwa Percaya bahwa bermain hotel ini masih sesuatu yang cukup profitable gitu Saya masih ketemu dengan beberapa orang Novi kalau aku bikin hotel bisa nggak balik 3 tahun gitu Wow Which is Hotel apa itu Om? Nggak jelas ini kan susah jawabnya Kan mesti barang-barang yang tidak benar pastinya Nah Atau owner yang cukup agresif Atau owner yang tidak well educated Misalnya Saya nggak mau tahu Hotel saya mesti store 1,2 miliar sebulan Buat bayar hutang? Debt apapun itu Apapun itu Sehingga si GM ini pun yang tadinya pintar Atau tadinya cukup pandai menjadi tidak pandai dan tidak pintar Akhirnya mereka menjual apapun yang ada di unitnya Melupakan apapun yang ada di unitnya yang penting 1,2 tadi Salah satu paling gampang adalah menjual dengan murah Kan gitu Mengisi base Kemudian juga ada faktorannya juga bahwa Supirnya ini si GM ini sudah agak jarang nih Produksinya agak kurang Jadi Maturity jadi GM Jangan terbang Kualifikasi untuk jadi GM tadi sudah tergantikan dengan orang-orang yang Cukup mature ya Jadi nggak cukup mature Tiba-tiba jadi GM Sehingga Jika ditekan bayangkan saja Yang kemarin dia bukan siapa-siapa Atau semi siapa-siapa Hari ini harus pegang aset nilainya 250 miliar Keputusan dia ini krusial sekali Sedangkan itu cukup membelokkan Secara mikro membelokkan dirinya sendiri Ini nama aku kena semua Oke Owner GM yang kurang Faham Tentang bagaimana menjalankan bisnis sesuatu Oke Berarti poinnya Om Novi bisa saya tangkap Faktor yang menyebabkan perang harga itu Karena satu tekanan dari investor Yaitu pihak owner Karena dia juga punya beban juga kan Pasti karena dia Dia harus return Dia suka investasi Kebijakan pemerintah juga Mungkin pemerintah cukup pinter ya Ya Hanya kita gak mampu melihat misalnya Contohnya adalah airport yang segera mau dibuka Kalau airportnya nih jumlahnya Apa Spacenya 38 Yang karena ada 8 Kalau 38 jadi semua jalan Kalian perlu hotel sekian Memang betul Tapi mungkin sekarang 2 early Misalnya gitu Sudah sangat jelas 2 early Jogja penuh ya Sabtu Minggu Ya di long weekend Tapi hari biasa orang lain juga Tapi kalau saya lihat bukan hanya Jogja Di Bali pun tadi saya barusan lihat di OTA Itu udah ada sekitar 11.000 hotel Coba bayangin ya kan Bandung udah lumayan juga gitu Jadi memang ini national case yang harus kita angkat Ya kan Jadi kalau saya rangkum poinnya Om Novi ada 2 Yang pertama tekanan dari investor Dia harus sempat balik Mungkin dia kredit waktu bangun hotel Lalu kemudian yang kedua Karena kompetensi kebutuhan GM ini tidak sepadan dengan development hotel yang Berlaku surut Itu kan Jadi GM nya Nomor 2 nya Nomor 3 nya Tukang masaknya Tukang sapu Iya Bacak-bacakan Akhirnya orangnya belum siap Yang seharusnya diposisi itu Dipaksakan Sehingga Di season-season yang krusial Dia tidak Tidak hero kan Akhirnya langsung panggil Ngambil keputusan Bahkan saya pernah lihat juga Om Jadi ada orang yang nurunin harga Perang harga Kalau semakin murah Dia semakin bangga Kan ini Tuh Atau kalau hotelnya full of OTA Dia Senang Luar biasa Yang dilihat okupensi Ini kayaknya seru ini Ya kan Jadi itu segmen pertama ya Jadi di segmen pertama ini Kita akhiri dulu Ya kan Kita akan lanjut di segmen yang kedua Yang tentunya sangat menarik Oleh karena itu Tetap stay tune di italk Sampai jumpa Sampai jumpa